Selamat datang. Selamat datang. Praktisi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Yang terhormat Bapak-Ibu para akademisi, Bapak-Ibu tamu undangan lainnya, para dosen, dan ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta sifitas akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunianyalah, kita semua dapat bertemu secara virtual siang hari ini dalam acara webinar nasional kuliah umum, Indonesia Banking School, series yang ke-45, yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Gunadi Sanikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan tema Peranganan Pandemi dan Transformasi Kesehatan Indonesia Demi Pemulihan Indonesia. Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur Senior, Bapak-Ibu, ananda para mahasiswa yang saya muliakan. Kesehatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan produk domestik bruto per kapita. Sektor kesehatan dengan kondisi wabah pandemi telah memberikan pelajaran bahwa pengelolaan kesehatan tidak sederhana. Virus dalam ukuran mikro tidak terlihat oleh mata. telah menjelar melalui mobilitas orang dengan berbagai perilaku dan budayanya. Pandemi COVID-19 telah mendera kondisi ekonomi hampir seluruh negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kewajiban protokol kesehatan ketat dan sejak bulan Januari 2021 menjalankan program vaksinasi nasional. Upaya ini merupakan langkah untuk memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemulihan kesehatan diharapkan juga akan berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat seperti semula. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian nasional. Di masa pandemi yang telah berjalan dua tahun ini, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran di bidang kesehatan. Pemerintah terus melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 dan mengupayakan transformasi kesehatan. Di masa-masa seperti ini, kinerja sektor kesehatan dan perekonomian merupakan dua hal yang berkaitan dan sangat erat. Bapak Menteri, Ibu Deputi Gubernur Senior, Bapak Ibu Ananda para mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana beratnya tugas melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana kiat-kiat yang dijalankan agar dapat diupayakan transformasi kesehatan tersebut? STIE Indonesia Banking School sangat bersyukur dapat menghadirkan tokoh pemimpin di bidangnya melalui forum webinar nasional kuliah umum yang diadakan secara berkala sekaligus berbagi dengan mahasiswa dan dosen dari perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia. Hadirnya, Bapak Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia merupakan kehormatan dan kebanggaan yang istimewa bagi kami. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri atas kesediaannya meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sharing langsung kepada kita dan para sifitas akademika. Kami juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang berkenan memberikan opening remarks pada acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, tamu undangan, serta ananda mahasiswa semua. Semoga kegiatan kita ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutyono, SHLLM. Bapak dan Ibu, para peserta yang kami hormati, mari kita dengarkan opening remarks oleh Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dengan hormat, kami silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati, Ibu Tituk Kusumaning Tuti, Ketua Indonesia Banking School, Bapak Mustafa Abu Bakar, Senat Akademik Indonesian Banking School, Bapak Profesor Dr. Joko Santoso Mujono, Senat Akademik Indonesian Banking School, dan seluruh Sivitas Akademik Indonesian Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Tama-tama tentunya kita patut bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena kita masih terus diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di hari ini, di siang hari ini, di kuliah umum dengan topik yang sangat menarik, yaitu penanggulangan pandemi dan transformasi kesehatan demi pemulihan Indonesia. Dan apalagi nanti sebagai dosen tamunya adalah salah seorang tokoh Indonesia yang penuh dengan komitmen bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih sehat ke depan, khususnya dalam menghadapi tantangan di pandemi COVID-19 ini. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kami, tentunya di Bank Indonesia juga, dan saya akan gunakan beberapa slide. Silahkan slide-nya untuk bisa ditampilkan. Jadi bahwa pertama, kita semua paham bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini, yaitu terkait dengan masalah COVID-19 adalah merupakan suatu kondisi yang ekstraordinari. Jadi ini adalah suatu krisis yang berasal dari krisis kesehatan yang akhirnya berdampak kepada ekonomi dan juga kepada sektor keuangan kita. Dan kalau kita lihat di tahun 2020, hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, hanya Cina saja kalau dalam tabel ini yang dia masih positif. Dan di slide di kanan kita melihat bagaimana stimulus yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah dan juga bank sentralnya dalam rangka untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Jadi kita lihat yang biru itu, bubble-nya adalah stimulus yang dilakukan di masa COVID-19 ini, sementara yang hitam itu adalah stimulus yang dilakukan pada saat terjadi global financial crisis. Jadi di sini terlihat betapa ekstra effort yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga bank sentral di masing-masing negara dalam rangka untuk kita bisa mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 ini. Nah poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa aspek kesehatan itu akan menjadi fokus utama di global dan juga tentunya termasuk di Indonesia. Bahkan dalam G20 Indonesia 2022 dengan tagline-nya adalah Recover Together, Recover Stronger, maka ada tiga agenda prioritas yang akan di-highlight dalam pertemuan G20 Presidensi Indonesia ini. yang pertama adalah Global Health Arsitektur, kemudian Digital Transformation, dan yang ketiga adalah Sustainable Energy Transition. Dan menariknya, pada saat dilakukan assessment dan juga survey kepada pebisnis dalam Work World Economic Forum 2021, maka tampak di sini bahwa isu terkait dengan kesehatan itu menduduki dua puncak top risk yang ada di benak para pebisnis secara global. Dan bahkan kita melihat di EU, mereka membuat strategic foresight untuk 2050 dan mereka menyampaikan bahwa isu kesehatan akan menjadi top issue dalam jangka panjang. Dan itu nomor satu di sini adalah ensuring sustainable and resilient health and food system. jadi di sini Bapak Ibu dan juga tentunya seluruh sifritas akademi dan juga adik-adik semua mahasiswa Indonesian Banking School di sini tertampak sekali bahwa kesehatan ini akan jadi prioritas di semua negara, termasuk juga di Indonesia. Indonesia. Nah kalau kita lihat, Indonesia 2045, Indonesia mempunyai satu target dan visi menjadi negara maju, Indonesia maju 2045, dan buat kami, kami melihat ada dua syarat utama untuk bisa mencapai ini adalah Indonesia yang sehat dan Indonesia yang inovatif. Nah kalau kita lihat di sini, kita mempunyai peluang yang sangat besar, di mana kita mempunyai bonus demografi. Jadi kalau kita lihat di sini, di tabel sebelah kiri, di mana penduduk usia milenial, gen Z, dan post-gen Z, saat ini adalah mencapai sekitar 64 persen dari total populasi Indonesia. Jadi ini suatu modal utama kita, karena kita tahu penduduk muda tentunya mereka juga produktif, dan tentunya kita harap mereka juga bisa inovatif. Dan yang terpenting, mereka harus sehat agar mereka bisa produktif. Nah cara sebelah kanan, ini menunjukkan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Dan kalau kita lihat, sayangnya untuk aspek kesehatan, jadi ini saya ambil dari World Economic Forum, Global Competitiveness Report, sayangnya untuk di sektor kesehatan, kita masih ranking 96 dari 141 negara. Kemudian untuk aspek terkait inovasi, yaitu ICT adoption, dan juga innovation capability, kita masih di ranking sekitar 72 dan 74. Dan bahkan juga untuk indeks pembangunan manusia, walaupun terus mengalami peningkatan, namun kalau saya ranking dari 189 negara, kita masih berada di ranking 107. Bahkan jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga kita, seperti Singapur yang ranking 11, kemudian ada Malaysia di ranking antara 62 dan 79. Termasuk Thailand di sini. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa kita menghadapi tantangan besar di kesehatan ini. Dan juga kami sebagai regulator di Bank Indonesia tentunya kami juga melakukan kebijakan yang sifatnya ekstraordinari. Dan itu didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana di sini ada penguatan memenang otoritas stabilitas sistem keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia yang dalam kondisi normal kita tidak bisa masuk ke pasar perdana untuk membeli surat berharga pemerintah, tapi dalam kondisi ekstraordinari ini, maka kita masuk untuk membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana. Di mana sejak tahun 2020, Bank Indonesia membeli surat berharga negara senilai sekitar Rp397 triliun untuk pembiayaan pabrik goods dan juga non-pabrik goods sekitar seratusan triliun. Kemudian di 2021 dan 2022, Bank Indonesia juga memberi SBN untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Dan kalau kita lihat di sini, tujuan dari pembelian dana dari pembelian SBN tersebut memang dialokasikan untuk sektor kesehatan dan juga untuk sektor kemanusiaan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 dan lebih konkretnya adalah bagaimana kita menciptakan Indonesia yang sehat ke depannya. Karena kenapa di next slide-nya kita melihat bahwa aspek kesehatan menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Karena kalau kita sehat, maka mobilitas juga akan tinggi, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu, kunci pemulihan ekonomi kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah kita harus disiplin protokol kesehatan dan juga kita harus vaksin. Ini dua hal yang penting, dan oleh karena itu tentunya saya sangat menyambut baik adanya kuliah umum yang dilakukan oleh Indonesian Banking School dengan topik yang sangat menarik, yaitu topik terkait dengan penanggulangan pandemi dan tentunya kesehatan, dan juga merupakan transformasi kesehatan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IBS yang sudah mengangkat topik yang menarik ini, dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Sadikin, yang akan mengisi di acara kuliah ini, dan saya rasa adik-adik sekalian semua di sini akan banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bapak Menteri Kesehatan, karena beliau adalah, saya tahu benar beliau, beliau adalah mentor saya dulu, sebelum saya bergabung dengan BI, beliau adalah orang yang tokoh yang smart, kemudian yang enerjik, komitmennya tinggi, dan juga sangat inovatif. Dan kita melihat platform peduli lindungi yang dibuat oleh beliau, itu sekarang benar-benar menjadi andalan kita, bahkan sudah diakui secara internasional. Jadi, mari kita sama-sama mendengarkan kuliah umum dari Bapak Budi Gunadisadikin, dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam waktu, sepertahankan saya minta maaf masih dalam perjalanan, tapi nanti sebentar lagi saya akan sampaikan kantor untuk pindah ke tempat yang lebih proper. Next slide saja lah ya, kalau bisa pandemi dulunya. Jadi, saya menceritakan bahwa sejarah pandemi di dunia, itu sebenarnya sudah cukup panjang. Jadi, mungkin dari abad 14, 15, dari pandemi, ada Spanish flu, ada juga pandemi ASEAN flu, itu sudah banyak sekali memang pandemi-pandemi yang terjadi di dunia. Satu hal yang bagus adalah sejarah umat manusia selalu bisa mengatasi pandemi tersebut. Selalu bisa mengatasi pandemi tersebut. dan semua pandemi itu pasti berubah menjadi endemi. Beberapa malah bisa tereliminasi sampai benar-benar tidak ada lagi. Nah, pandemi ini, kalau teman-teman di kedokteran bilangnya terjadi karena disebabkan patogen itu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. tapi banyaknya pandemi-pandemi itu disebabkan either oleh bakteri di masa yang dulu atau virus. Dan itu pengalaman kita terakhir-terakhir ini, virus-virus ini loncatnya dari hewan ke manusia. Nyaloncatnya dari hewan ke manusia. Jadi, bukannya virusnya tiba-tiba ada. Virusnya itu sebenarnya sudah ada, tapi tinggal di hewan, kemudian loncat ke manusia. Jadi, kalau kita melihat krisis keuangan makin lama makin sering, ya pandemi juga sekarang makin lama makin cepat, kira-kira ada hubungannya dengan lingkungan. Karena membuat terjadinya lompatan dari virus-virus yang tadinya hidup di hewan, pindah ke permutasi, sehingga bisa pindah ke manusia. Nah, kita mau balik lagi ke catatan tadi. Dari pengalaman yang sudah puluhan tahun menghadapi pandemi, umat manusia itu sudah tahu bagaimana mengatasinya. Nah, pandemi ini kan nggak selesainya sebentar. Jadi, membutuhkan waktu sampai tahunan. Ada yang puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Untuk dia itu masih ada, masih hidup, bakteri atau virusnya. Jadi, tujuan utama dari umat manusia begitu menghadapi pandemi, mereka sudah tahu. Bukan untuk menghilangkan patogennya, virus bakteri atau parasitnya. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan. Agar kalau ada orang yang tertular dan harus dirawat di rumah sakit, kapasitas rumah sakit kita cukup untuk merawat orang yang bersakit. Jadi, itu teman-teman saya juga kalau ngomong ke TNI, Polri. Kalau kita perang ini, perang biasanya menghadapi manusia, sekarang perang menghadapi virus, perang menghadapi patogen virus. Tujuan perangnya cuma satu. Bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan, bukan menghilangkan virusnya, mengurangi laju penularan virusnya, sehingga pada setiap saat virus itu hidup dan menular, orang yang perlu didapat di rumah sakit itu masih tetap tertahan. Strategi ini, bahasa Inggrisnya flattening the curve. Kalau bahasa para epidemiolog, maka bilannya reproduction rate-nya juga satu. Jadi, itu tadi. Tujuan utama manusia menghadapi pandemi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan laju penularan. Atau flattening the curve, atau reproduction rate-nya juga. Sehingga setiap saat jumlah orangnya harus dirawat, kalau pernah, itu masih di dalam kapasitas sistem kesatuan kita. Tujuan utama ini, itu dijelaskan dengan tiga strategi, empat strategi utama. Jadi, untuk mencapai tujuan ini, ada empat strategi utama, ini juga dipusukan, dipencanakan oleh WHO, ya kita gunakan saja strategi. Tiga strategi dari empat diarahkan ke orang sehat, dan satu diarahkan ke orang sakit, yang sudah tertulat. Strategi yang pertama, yang penting adalah protokol kesehatan. Saya nyebutnya 3M. Kedua adalah strategi surveillance. Ada menyebutnya strategi deteksi, ada juga menyebutnya 3T. Strategi yang ketiga adalah kaksinasi. Strategi yang keempat, untuk orang yang sudah kena, sudah sakit, adalah strategi perawatan, atau terapi. Nampas strategi ini harus dijalankan berbarengan, penekanannya harus dibedakan secara didamis, tergantung kondisi yang ada. Tapi sebagai kerangka berpikir suatu negara, kalau menghadapi pandemi, mereka harus siapkan strategi. Gimana protokol kesehatannya, gimana surveillance-nya, gimana vaksinasinya, itu untuk orang yang sehat, dan kalau sudah kena, gimana merawat. Dan masing-masing itu ada program masing-masing strategi. contohnya misalnya, di Indonesia protokol kesehatan, oleh Bapak Presiden, bisa dikasih ke BNPB. Jadi sifatnya kita, Kementerian Kesehatan, hanya men-support BNPB. Intinya adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa terbitik, terlatih, dan terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan yang tiga. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk men-support BNPB adalah kita men-develop aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Di halaman selanjutnya, kita bisa lihat aplikasi ini kita bikin salah satunya adalah untuk memastikan protokol kesehatan, terutama di daerah-daerah atau aktivitas-aktivitas yang menyebabkan penularan yang tinggi, itu kita dukung. Jadi, berdasarkan pengalaman kita, ada enam aktivitas yang menjadi kluster penularan terbesar. Yaitu kluster perdagangan, bisa perdagangan modern seperti mal atau supermarket, maupun perdagangan tradisional seperti toko dan pasar tradisional, kemudian sektor transportasi, darat-laat-ludaran, kemudian sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini yang paling rame adalah restoran biasanya ya, yang jadi tempat penularan, kemudian juga ada sektor kantor, kerja atau pabrik, kemudian sektor keagamaan, yaitu masjid, gereja, atau tempat-tempat keagamaan lain atau hari-hari besar ya. Keagamaan ini yang rutin sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tapi hari besar yang berbicara. Kemudian, kluster yang terakhir ada kluster pendidikan. Jadi, peduli lindungi, kita bantu, kita berikan ke BNPB supaya benar-benar bisa mengukur membantu penerapan protokol kesehatan di masing-masing kegiatan ini ya, kegiatan atau lokasi ini. Di halaman selanjutnya, kita sudah lihat bahwa salah satu yang kita pakai adalah warna-warna ini. Jadi, kalau orang melakukan kegiatan di masing-masing kluster, kita bisa kondro. apakah harusnya mereka boleh di sana atau tidak, dan kemudian kalau mereka ternyata teridentifikasi tidak boleh masuk ke sana, yang harus ada penanganan selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di strategi nomor 1. Ada banyak hal lain, PPKM, kemudian strategi pendidikan memakai masker, itu semuanya juga masuk ke kategori strategi protokol kesehatan. Strategi yang kedua adalah strategi surveillance. Strategi surveillance ini ada dua. Satu, surveillance yang kita kenal sebagai testing, tracing, isolasi, tapi ada juga surveillance genome sequencing. Jadi, ini adalah strategi surveillance untuk mendeteksi varian virusnya apa. Karena setelah kita lihat, yang paling detrimental, paling menentukan untuk terjadi gelombang berikutnya yang tinggi, bukan liburan Natal tahun baru atau lebaran. Dulu kan kita berpikirnya seperti itu ya. Tapi ternyata apakah ada varian baru yang dominan dan laju penularannya tinggi. Ini contoh yang kita lakukan untuk varian Omikron. Jadi, Indonesia sendiri, saya masuk 23 Desember 2020. kasus ini mulai di Maret 2020. Pada saat saya masuk, itu lagi rame-ramenya varian Alpha waktu itu dia. Saya sempat ditanya sama wartawan-wartawannya, itu varian Alpha, Beta di Indonesia gimana? Saya tanya ke teman-teman di Kemenkes, jawabnya adalah belum masuk, Pak. Padahal kita lihat, di Singapura sudah masuk, Malaysia sudah masuk, Brunei masuk, Australia masuk, Papua Nugini, Filipina sudah masuk. Kenapa tidak masuk? Mungkin katanya Tuhan sayang kita. Aku bilang kurang ilmiah jawabannya. Saya cek bagaimana kita bisa deteksi varian dari virus. Itu harus dengan genome sequencing. Dengan genome sequencing, kita ada tidak alatnya? Ada, Pak. 14 alat di 12 lab di Indonesia. Semuanya miliknya Pak Bambang Brojo, Menteri Ristek Dikti. Sedangkan yang kita punya cuma ada satu di Kemenkes. Itu kita sudah tes berapa genome sequencing? 120. Jadi dari Maret sampai bulan Desember kita sudah lakukan 120 genome sequence tes. Sehingga saya berpikir, saya tidak tahu itu apa banyak atau sedikit. Kemudian saya tanya di Singapura berapa? Singapura 5.000. Saya sudah tahu ini bakal salah. Kemudian Inggris berapa? Inggris 20.000. Jadi artinya memang kita kurang melakukan genome sequence ini. Sehingga di Januari kemudian kita kerjasama sama Pak Bambang Brojo sekarang kita sudah bisa 2.000 tes 2.000 sampai 3.000 tes sebulan. Sehingga kita bisa tahu kondisinya seperti apa. Dan habis itu keluar semua. Varian-variannya ternyata sudah ada di Indonesia semua. Nah, genome sequence itu di belakang layar selalu kita lakukan sebagai strategi dari surveillance. Ini contohnya untuk menjelaskan pertanyaan Bapak Presiden 2 minggu yang lalu karena terjadi kenaikan di Hong Kong dan China. Jadi kalau teman-teman ingat di Hong Kong itu terjadi kenaikannya tinggi, masuk rumah sakit tinggi, kena ke China, China naik, beberapa di daerah dan negara di Eropa juga sudah mulai naik 2 minggu terakhir. Ini penyebabnya kenapa? Sesudah kita lihat penyebabnya sama. Karena ada subvarian baru atau ada anaknya virus Omikron yang baru. Jadi Omikron itu induknya kodenya variannya BA.1. Dia punya anak punya subvarian BA.1.1 dan ada anak nomor 2-nya BA.2. Virus itu bermutasi banyak. Sudah puluhan ribu, mungkin sudah hampir ratusan ribu mutasi virus SARS-CoV-2. Virus penyebab COVID-19 itu nama virusnya SARS-CoV-2. Sampai sekarang mungkin sudah ada ratusan ribu mutasi dari SARS-CoV-2. Salah satu yang beberapa yang berbahaya itu diberi nama. Salah satunya adalah yang Omikron ini. Omikron sekarang sudah punya tiga subvarian yang teridentifikasi BA.1, BA.1.1 dan BA.2. Hongkong, Korea Selatan, Inggris itu naik gara-gara BA.2. Itu yang warnanya merah. Dan varian baru ini kalau naik, dia akan mendominasi, merebut dominasi dari varian-varian sebelumnya. Dia kayak preman aja. Dia masuk, dia kuasai satu daerah. Kita lihat Hongkong, itu naik karena ada masuknya varian BA.2 ini. Cuma dia data sequence-nya masih kecil, cuma 595. Korea Selatan itu 5.262 sequence, tiga bulan sejak Januari. Tapi data tiga minggu terakhir kita masih belum miliki. Inggris ini paling rajin genome sequence-nya itu sudah hampir semuanya BA.2. Kalau kita lihat di Indonesia gimana? Indonesia kita bangga kita sequence-nya sudah lebih banyak dari Korea. Korea tiga bulan cuma 5.000, kita sekarang sudah 8.300 sampai 2,5 bulan sampai Maret. Dan kita lihat BA.2 juga sudah dominan, yang merah. Sudah mengalahkan BA.1 omitron yang awal. Tapi kenapa kalau kasus kita tidak naik pesat seperti Korea? Korea itu 300.000 per hari. Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah turun ke 200.000-an. Bandingkan dengan populasi seperempatnya Indonesia, kasusnya dua 300.000 per hari. Indonesia sekarang mungkin kasusnya sekitar 10.000 sampai 15.000 lah Pak Haris. Ada banyak hal. Mungkin karena memang kita vaksinasinya juga lebih telat, sehingga titer antibody-nya masih tinggi, atau juga kita yang tertular, tadi saya baru bicara meneturvei serologi, antibody yang terbentuk di masyarakat, itu bisa dari vaksinasi, bisa juga dari infeksi. Di Indonesia infeksinya sudah banyak sekali. Jadi banyak orang yang terkena, tapi tanpa gejala dan tidak tercatat di sistem pencatatannya kita. Sehingga rakyat kita menjadi lebih tahan terhadap adanya varian-varian baru ini. Di halaman selanjutnya, ini hanya update sedikit, khusus sebenarnya Korea sama UK tidak banyak yang wafat. Kok Hong Kong wafat? Hong Kong wafat itu karena memang yang banyak meninggal adalah orang-orang langsia. Karena vaksinasi mereka Hong Kong ternyata sangat rendah untuk langsia, terutama di atas 80 tahun. Dan ini yang paling banyak wafat. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat. Hong Kong itu yang wafatnya itu langsia. Dan langsia mereka ternyata vaksinasi tidak lengkap. Jadi buat Bapak Ibu Pensiunan, OJK, dan BI sebaiknya cepat-cepat divaksinasi. Termasuk dua dosis dan booster juga. Karena resipenya tinggi. Ini juga di halaman selanjutnya kita bisa lihat bahwa surveillance kita terhadap BA2 sudah ada di sebuah provinsi. Jadi kalau ditanya apakah ini akan Indonesia akan naik? Sebenarnya karena naiknya di sebabkan varian BA2, varian BA2 ini sudah masuk di Indonesia. Dan kenyataannya kita tidak naik seperti di Inggris, Korea Selatan, dan China. halaman selanjutnya kita lewatin saja. Ini juga kita lewatin saja. Ini kita tunjukkan kapasitas genome sequence-nya kita. Selain yang genome sequence kita, ada yang testing PCR biasa. WHO itu memberikan guidance bahwa testing yang bagus itu harusnya 1 per seribu per minggu. Jadi kalau penduduk Indonesia 270 juta, artinya seminggu harusnya 270 ribu. kalau dibagi tujuh hari, rata-rata per hari testnya harus 38 ribu orang. Pada saat peak kemarin kita sudah tes 300 ribu orang. Jadi hampir 8 kali dari rekomendasi WHO. Sekarang sudah turun orangnya kalau nggak salah sekitar 100 ribuan. Itu sudah diprotes banyak orang. Tapi saya kembalikan lagi bahwa guidance WHO yang bagus testing itu adalah 1 per 100 ribu populasi per minggu. Khusus untuk kondisi Indonesia itu artinya 270 ribu orang per minggu atau 38 ribu orang per hari. Kita sekarang masih sekitar 100 ribuan orang per hari. Jadi 3 kali dari standarnya WHO. Ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa kondisi Indonesia relatif baik. Karena memang strategi surveillance-nya kita jalankan dengan baik. Terutama sejak pertengahan 2021. Sesudah kita perbaiki infrastruktur jaringan LED PCR kita. Di elemen selanjutnya sehingga kita datanya semuanya bagus. Kita bisa monitor dengan baik. Kita lihat bahwa kasus harian Omikron kemarin sempat menyusul Delta. Delta itu peak kalau nggak salah di 15 Juli 56.757 ribu kasus. Omikron kemarin sudah lebih tinggi. 64.718. Tapi yang menarik yaitu tadi karena daya tahan masyarakat Indonesia sudah jauh lebih siap yang meninggal jauh di bawah. Meninggal kita sekarang mungkin seratusan peak-nya sempat 400-an per hari untuk Omikron tapi untuk perbandingan waktu jamannya Delta peak-nya di 2.000 orang per hari. Di 2.000 orang per hari. Menangkannya sekarang 400 per hari. Rumah sakitnya juga demikian. Jawab di bawah. Di halaman selanjutnya ini cap yang setiap minggu saya present ke Bapak Presiden untuk memperlihatkan di daerah-daerah mana sudah mencapai puncak atau belum mencapai puncak dibandingkan dengan puncak Delta seperti apa. Seperti yang teman-teman lihat sebenarnya kemarin Jawa-Bali itu relatif cepat mencapai puncak yang agak ketinggalan itu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu sebabnya sekarang Yogyakarta masih relatif lebih tinggi lah dibandingkan yang lain. Tapi yang semuanya di halaman selanjutnya kita sudah monitor bahwa semuanya sudah terjadi penurunan. Sekarang per minggu ini 34 provinsi sudah turun. Minggu lalu masih ada Nusa Tenggara Timur sama Kalimantan Utara yang belum turun tapi minggu ini sudah confirm seluruh provinsi turun. Dia lewatin saja. Sekarang saya masuk strategi yang ketiga vaksinasi. Vaksinasi Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah 195 juta Orang kita vaksinasi dosis pertama kita ranking keempat dunia kita ranking keempat dunia kualitanya emang ranking populasinya juga ranking keempat tapi setidaknya Amerika Serikat itu punya vaksin Cina itu produksi vaksin India itu produksi vaksin kita tidak produksi vaksin sama Brazil dan kita berhasil menempatkan di posisi yang cukup baik 193 juta orang sudah divaksinasi dosis pertama dosis keduanya kalau tidak salah sudah 156 juta orang yang disuntik. Di halaman selanjutnya ini pergerakan kita targetnya WHO 70% dari populasi sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap di bulan Juni jadi sekarang kita sedang kejar terus 70% dari populasi kita itu sekitar 190 juta sekarang untuk dosis pertamanya sudah lebih 72% untuk dosis satunya kita masih ada angka sekitar 37 juta lagi untuk dosis dua kita harus kejar supaya bisa mencapai target 70% dari populasi tercapai saya berharap tadinya mudah-mudahan bisa terkejar April sebelum ada liburan mudik lebaran dan saya ingat sekali waktu saya pertama kali jadi main cash program vaksinasi dimulai 13 Januari 2020 majalah di ekonomis bilang ini majalah favorit saya sebenarnya Indonesia akan menyelesaikan program vaksinasi 10 tahun jadi mudah-mudahan kalau ini bulan Juli bulan April bisa 70% kita akan bilang ternyata tidak 10 tahun tapi Alhamdulillah bisa kita capai dalam waktu 15 bulan sejak mulai Januari dan selesai di bulan April halaman selanjutnya kita monitor provisi-provisi mana yang sudah mencapai 70% untuk dosis 2-nya itu ada yang di kiri setiap minggu biasanya ada yang maju dan Bapak Ibu lihat yang ketinggalan-ketinggalan itu yang di bawah yang ketinggalan-ketinggalan di bawah walaupun Papua ini ada juga ada cerita ya Pak yang benar populasi yang ini kalau pakai populasi Dukcapil itu populasi pemilu karena pemilu itu mereka kan berdasarkan noken jadi kalau berapa penduduknya di desa ini di pegunungan 100 ribu tapi gimana ngecek yang 100 ribu ya ada di dalam gunung dan di dalam hutan cek aja sendiri artinya kan mungkin belum ketupas juga jumlah populasi yang ada di Papua itu seperti apa ya kalau berbasis data-data yang digunakan oleh Dukcapil untuk basis pemilihan umum halaman selanjutnya ini vaksinasi anak kemudian ada vaksinasi booster ini akannya kita share setiap hari nah strategi yang keempat adalah strategi rumah sakit total rumah sakit di Indonesia tempat tidurnya ada 400 ribu sejak 2021 kami di Kementerian Kesehatan mengalokasikan 30% didedikasikan untuk COVID jadi 30% dari 400 ribu itu 120 ribu tempat tidur didedikasikan untuk COVID kenapa nggak 100% ya karena ada orang sakit stroke ada sakit jantung sakit cancer yang tetap harus dirawat nah dari 120 ribu kapasitas maksimal untuk COVID di bulan Juli kemarin waktu puncaknya delta itu sempat terisi 100 ribu itu sebabnya kenapa tekanannya besar sekali nah di puncak Omikron kemarin nggak sampai 40 ribu dan sekarang sudah turun ke 16 ribu dari kapasitas 120 ribu jadi sebenarnya ini yang kita sistem kesehatan kita rumah sakit kita sekarang jauh lebih siap dari data yang masuk di rumah sakit ini kita lihat juga di halaman selanjutnya total yang meninggal 12.569 sejak Omikron ini mulai di Desember tetap besar dan kalau kita lihat yang meninggalnya kenapa di halaman selanjutnya kita bisa lihat yang meninggal biasanya adalah lansia, comorbid dan yang paling banyak belum vaksin lengkap ini sekali lagi bahwa vaksinasi tidak menghindari penularan tetap kita bisa tertulak walaupun sudah divaksinasi tetapi vaksinasi itu melatih pembentukan antibodi kita sehingga kalau virusnya masuk kita bisa lawan dan insya Allah kita tidak masuk rumah sakit kalau tetap masuk tidak berat jadi pentingnya vaksinasi adalah agar antibodi tubuh kita sudah lebih terhati sehingga saat virusnya masuk kita memiliki sistem pertahanan yang baik sehingga tidak usah masuk rumah sakit atau tidak sampai wafat dan kita lihat di sini datanya demikian yang wafat paling besar adalah orang yang belum divaksinasi lengkap jadi Bapak Ibu terutama yang sudah masuk kategori lansia di atas 10 tahun cepat-cepat vaksin dua kali malah kalau sekarang sudah dibolehkan vaksin tiga kali di halaman selanjutnya ini hanya strategi kita untuk menangani karena kita tahu waktu itu yang kena akan banyak tapi tidak masuk rumah sakit berbeda dengan jamannya delta yang kena banyak dan masuk rumah sakit sehingga kita harus buat strategi penanganan yang berbeda strategi perawatan yang berbeda kita bilang strategi perawatannya yang Omicron ini sejak awal sudah kita desain lebih banyak yang isolasi mandiri di rumah kita layani dengan telemedicine sedangkan rumah sakitnya khusus hanya sedang berat saja dalam perjalanan sesudah kita lihat bahwa banyak yang wafat itu lansia kita modifikasi sedikit jadi walaupun ringan tapi kalau yang kena lansia belum divaksin langsung kita masukin kartet merah masukin rumah sakit supaya kita bisa menangani dengan lebih dini kira-kira seperti itu jadi dinamika dari penerapan strategi perawatan atau therapeutics kemarin juga terjadi sebenarnya di pemerintahan dan ini kita lakukan berbasis data sesudah kita lihat pola pasien yang masuk rumah sakit yang berat dan yang wafat halaman selanjutnya kita obat-obatan sekarang jauh lebih terkontrol di bawah itu ada dua link satu link untuk mengontrol secara online obat-obatan di apotek toko obat link yang sebelahnya adalah distribusi obat-obatan di pabrik-pabrik farmasis jadi mudah-mudahan nggak seperti minyak goreng karena sekarang kita bisa kontrol obat ini ada di mana siapa yang pegang mulai dari pabrik sampai ke apotek jadi kalau ada penimbunan kita bisa lihat secara online karena kita pegang juga data produksi pabrik data produksi pabrik kita pegang yang di tengah itu pedagang besar farmasi PWF datanya kita pegang apotek datanya kita pegang dan kita lihat mereka lapor atau tidak sehingga dengan demikian ini bisa menjaga distribusi obat agar tidak terjadi kesalahan kemudian yang halaman berikutnya saya mau cita sedikit ini mengenai oksigen jadi waktu itu kita sempat kekurangan oksigen karena memang pabrik oksigen terkonsentrasi di Jawa di luar nggak ada pabrik oksigen tapi yang saya mau share ke teman-teman yang sangat mengharukan adalah itu ada pabrik oksigen kecil namanya oksigen konsentrator dicolokin ke listrik kemudian dia bisa memproduksi oksigen akhirnya pemerintah sadar supaya cepat kita beli waktu itu rencananya 20 ribu tapi sambil kita belikan proses pengadaannya lama kita kontak dengan para startup saya nggak tahu ada startup pinjaman online nggak disini gitu ya tapi yang jelas para startup-startup ini ternyata bergerak sendiri ngumpulin dana sendiri mau kasih ke saya saya bilang jangan kasih duit lah nanti susah ngurusnya udah aja beliin alat kalau bisa bagiin langsung ke rumah sakit rumah sakit di seluruh provinsi jadi mereka bergerak dan terjadi terbangun gerakan oksigen for Indonesia gitu ya jadi tugasnya saya menteri hanya ngumpulin mereka aja ucapkan terima kasih kalau ada acara datang gitu ya dan ini malah gerakan ini sampai ke level individu jadi ada ada ini namanya kitabisa.com gitu ya mereka mengumpulkan donasi Raffi dengan banyak followernya jadi dia donat bisa ngumpulin berapa tuh 150 juta mau di Ayunda gitu karena mudah dan keren itu dia bisa 100 juta itu bisa bisa dikumpulin hati baik kalau salah programnya itu bisa 700 juta jadi ya ini sistem finansial kita juga sekarang jauh lebih mendukung bila orang mau melakukan donasi jadi saya terima kasih juga ke teman-teman di BI dan OJK terutama yang di sistem pembayaran ini Ibu Ibu Ros sama Ibu Ibu Ning juga dulu yang mendirikan sistem pembayaran sama Pak Ronald Baas dengan adanya sistem pembayaran ini donasi juga menjadi bisa lebih cepat lebih online seperti ini nah di halaman selanjutnya ini adalah telemedicine kita jadi kemarin begitu kita sadar bahwa Omicron ini strateginya lebih banyak yang dirawat di rumah kita panggil 17 startup telemedicine kita minta bantu mereka kasih gratis layanan konsultasi dokternya Kementerian Kesehatan kasih gratis layanan obatnya kemudian ada satu startup delivery online yang juga bantu kasih gratis delivery-nya dan sejak Januari sampai Maret pertanganan Maret sudah ada 1,1 juta orang yang positif yang dilayani dengan telemedicine dan sudah ada 350 ribu paket obat yang diantar di seluruh Indonesia jadi ini semuanya otomatis jadi datanya dimulai dari laboratorium PCR karena semuanya kemarin kita bikin online ke Kemenkes jadi kalau ada yang positif langsung data itu dikonek ke sistemnya Kemenkes kita kirim WhatsApp WhatsApp-nya ke pasiennya bapak positif silahkan hubungi salah satu telemedicine dari 17 kalau dia hubungi telemedicine-nya diberikan konsultasi diberikan resep dan resepnya dikirim langsung ke Kimia Pharma kemudian dideliver secara langsung ke pasiennya di alaman berikutnya ini ada data by provinsi memang kita hanya mulai di kota-kota metropolitan karena yang membutuhkan ini adalah orang yang tinggal di kota-kota besar jadi kita mulai 17 Januari di Jakarta di Jabodetabek 8 Februari kita ke Jawa-Bali di luar Jabodetabek 16 Februari ke luar Pulau Jawa-Bali ini juga banyak dibantu teman-teman staff-up telemedicine dan staff-up telemedicine juga nah mungkin ada dua cat terakhir saya mau cita sedikit menaik saya dikasih tugas sama Bapak Presiden tiga sebenarnya yang pertama adalah cepat melakukan vaksinasi krisis sekarang lumayan yang nomor dua atasi pandemi ini supaya ekonomi bisa jalan ya sudah mendingan juga dan yang ketiga belum bilang ayo lakukan reformasi besar di sektor kesehatan saya sempat tanya Pak kenapa saya ya karena Pak Budi sudah ngalami dua krisis ekonomi dunia dua kali besar tahun 98 sama 2008 dan dua krisis ekonomi dunia tersebut disebabkan atau dimulai dari sektor perbankan Pak Budi kan di sektor perbankan waktu itu jadi tahu benar mana policy response yang benar mana policy response yang salah dan saat itu juga pada saat krisis 98 dan 2008 itu sebenarnya terjadi reformasi sektor keuangan dan perbankan yang sangat besar terjadi aja di sana selain reformasi sektor politik Indonesia ya tahun 98 tapi sektor keuangan pun besar terjadinya di sana bagaimana bank-bank ditutup diefisiensikan permodalannya diperkuat surveillance-nya diperbaiki merger-nya bank mandiri juga terjadi karena 98 lepasnya BI dari pemerintah itu adalah waktu di mana terjadi reformasi besar-besaran di sektor perbankan dan sektor keuangan pada saat krisis jadi Pak Presiden bilang kenapa sekarang krisis besar dunia ini disebabkan sektor kesehatan Alhamdulillah kali ini bukan sektor keuangan yang menyebabkan krisis ekonomi dunia sekalian aja di reform di reform yang besar-besaran dan Pak Budi karena udah punya pengalaman reformasi ikut serta lah sebagai pemain utama di dua kali krisis yaudah lakukan aja sekarang yaudah kita lakukannya ada enam reform yang kita melakukan pertama ada reformasi lainan primer puskesmas ini lainan sifatnya promotif dan preventif karena saya melihat bahwa jauh lebih efisien jauh lebih produktif buat masyarakat kalau energi dan anggaran kita dipakai untuk ngeberesin yang sifatnya promotif preventif bukan yang kuratif ngerawat di rumah sakit karena kalau udah masuk sana udah telat diabetes udah tinggi udah sampai gagal ginjal sampai jatuh sampai stroke udah telat kondilator sakit harusnya sejak awal diajarin minum gula jangan banyak-banyak olahraga yang rajin kalau punya orang tua diabetes yang sering cek kalau sudah punya kena diabetes harus minum obat nah itu yang kita mau dorong reformasinya layanan primernya diperkuat kemudian yang kedua adalah transformasi lain rujukan ini rumah sakit kita atur gimana lebih baik saya juga heran bahwa ternyata rumah sakit yang bisa melayani katheter kalau orang sakit jantung ya belum di 34 provinsi akibatnya kalau ada orang yang sakit jantung di Maluku Utara ya unless dia bisa bertahan untuk diterbangkan ke Manado sama Makassar ya berdoa aja gitu ya berdoa aja karena nggak ada layanan untuk pasang ring di sana nah itu bagaimana pelayanan-layanan terutama yang menyebabkan kematian paling banyak untuk cancer stroke sama jantung itu kita bisa distribusikan secara merata dan berjenjang ke seluruh kabupaten kota 513 ribu itu adalah tantangannya yang ketiga adalah transformasi di sistem ketahanan kesehatan ini ada dua ini tiga saya mau beresin mengenai apa farmasi obat-obatan alat kesehatan agar tidak terlampau banyak tergantung pada import kita mengalami waktu kayak kemarin vaksin nggak ada mesti import semua obat-obatan antivirus pertama kali juga nggak siap sehingga mesti import semua kita beratakan jadi kita negara besar dari Indonesia minimal 50-60% kita harus punya produksi end-to-end di dalam negeri kemudian kita juga mau memperkuat kalau ada pandemi lagi harus siap jaringan lab-nya itu harus siap genome sequencing-nya sekarang saya double saya beliin alat-alat genome sequence saya pasangin ke semua pulau sekarang genome sequence yang ada itu 12 lab hanya di Jawa sekarang sudah beli insya Allah datang akhir Maret ini dua Sumatera dua Kalimantan dua Sulawesi dua Maluku dua Papua Musat Tenggara kita pasangin genome sequencing-nya ini kayak surveillance sistemnya kita dan kita juga mau bikin tentara cadangan kesehatan kalau negara perang menghadapi manusia kita ada reserve army kalau kita perang menghadapi virus harusnya ada reserve health army supaya nggak mahal membawa negara mungkin saya mau pakai perang muka aja perang muka suka mengumpulkan tanda kecakapan khusus zamannya saya nanti bikin tanda kecakapan khusus tracing tanda kecakapan khusus vaksinator yang lain-lain sebagainya supaya mereka bisa bantu kita dalam kondisi perang nanti menghadapi pandemi berikutnya reformasi keempat adalah sistem pembiayaan kesehatan kita ingin memastikan bahwa sistem pembiayaan ini adil, merata dan tidak defisit terus nanti kita mau bikin national health account itu kayak chart of account buat ekonomi ini perbankan gampang ngawasinnya karena udah ada chart of account-nya sama di seluruh perbankan sama BI diatur begitu dan mesti lapor saya lupa setiap 3 bulan sekali mesti lapor sehingga demikian udah gak bisa susah kalau transparansi itu akan sangat membantu nah kesehatan itu sangat tidak transparan orang bisa operasi usus butuh 500 ribu bisa 5 juta bisa 50 juta gitu ya jadi karena chart of account-nya itu gak ada sebenarnya pernah dibikin di bantuan workbank tapi gak dibuat kontinu itu nanti akan kita bikin supaya kita bisa tahu meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari pembiayaan kesehatan kita dan nanti kita juga akan bikin supaya natural insurance scheme kita sebenarnya sudah cukup baik tapi banyak yang perlu kita sempurnakan agar bisa terintegrasi dengan natural insurance scheme di dunia swasta dan juga benar-benar harusnya dia fokus ke yang basic saja semua orang basicnya harus sama itu di cover negara tapi on top of that untuk orang miskin di cover negara tapi untuk orang yang tidak masuk kategori ponderannya orang miskin ya itu kalau bisa menanggung sendiri gitu ya itu nanti secara fundamental perubahannya kita akan digestir ke sana transformasi SDM kesehatan kita kekurangan jumlah dokter di negara kayak Jerman itu 5 perseribu negara maju itu 3 perseribu negara-negara Asia developing countries Asia itu 1 perseribu jadi kalau Indonesia 270 juta ya kira-kira butuh 270 ribu dokter dokter yang ada sekarang 120 ribu atau 150 ribu let's say 150 ribu kita masih kekurangan 120 ribu dokter untuk jadi dari 150 ribu ke 270 ribu produksi dokter seluruh FK di Indonesia 12 ribu jadi butuh 10 tahun untuk ngejar supply dokter agar sama dengan levelnya standar negara-negara berkembang di Asia dan sudah saya lihat 5 tahunnya lalu begini juga 10 tahunnya lalu begini juga jadi something wrong dari production dari dokternya kita belum lagi kita punya masalah distribusi belum lagi kita punya masalah kualitas tapi dari basic dari jumlahnya saja sudah kurang ini basic supply demand ini harusnya terkontrol karena kalau supply demandnya lebih tinggi supaya nggak ada harga jadi naik sehingga sulit sekali kita kontrol nah ini akan kita lakukan di situ kemudian yang 6 adalah transformasi teknologi kesehatan ini ada 2 satu teknologi informasi kesehatan yang kedua adalah bioteknologi kesehatan kenapa teknologi informasi karena kita melihatnya internet of things big data kemudian artificial intelligence akan mengubah secara drastis layanan kesehatan yang akan kita berikan contohnya yang tadi ya telemedicine sedangkan bioteknologi teknologi juga Indonesia dikaruniai diversitas yang sangat kaya genomic variety yang sangat kaya dan perkembangan kedepannya dari treatment dan medis itu berbasis bioteknologi terbandingkan sebelumnya berbasis kimia jadi vaksin seperti Moderna BioNTech is a bioteknologi product stem cell therapy gene therapy monoclonal antibodies untuk cancer semuanya bioteknologi product jadi dengan adanya bioteknologi nanti treatment akan dibikin jauh lebih saintifik bukan empiris berdasarkan pengalaman si dokternya tapi lebih saintifik berdasarkan analisa genomicsnya dan proteonomics dari yang bersakutan mungkin saya berhenti dulu di sini nanti yang G20 kalau ada pertanyaan saja terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh